Di dunia ini ada banyak hewan yang jadi simbol atau karakteristik unik. Tapi kali ini Hai bakal ngomongin soal hewan yang punya arti atau melambangkan kematian atau nasib buruk. Adapun hewan-hewan ini dianggap punya nasib buruk karena kepercayaan dan sumbernya yang diambil dari situs simbolism and metafor. Hewan-hewan yang bakal jadi list di sini bukan cuma kucing hitam atau burung gagak yang biasa kita lihat di film-film. Kalau misalnya mereka udah muncul artinya pemeran utamanya bakal dapet kesialan karena hewan-hewan kali ini adalah hewan-hewan di luar kucing hitam dan burung gagak. Jadi tanpa basa-basi inilah hewan yang punya arti atau simbol kematian dan nasib buruk. Yang pertama ada kelelawar. Kebudayaan Meso Amerika menganggap bila ada kelelawar yang masuk ke rumah artinya ada orang yang di dalam rumah tersebut akan mengalami kematian. Mereka percaya bahwa kelelawar yang masuk ke rumah ini tak akan membawa kabar atau berita duka ke orang yang ada di dalam rumah. Karena dalam kepercayaan Amerika Tengah pun hewan kelelawar dianggap sebagai makhluk yang berasal dari akhirat dan berhubungan dengan kematian. Sehingga kalau misalnya lo melihat kelelawar mampir ke rumah lo itu artinya dia membawa berita dari akhirat. Yang kedua ular. Tanpa jadi simbol kematian pun melihat ada ular di hadapan kita pasti kita juga udah langsung teriak-teriak dan panik banget. Karena keberadaan ular sendiri membuat hidup jadi lebih gak tenang. Namun kepercayaan yang dianut oleh agama Hindu di India mereka meyakini bahwa hewan ular ini diasosiasikan dengan kematian. Karena gigitan ular sendiri adalah salah satu penyebab kematian paling umum di India selama berabad-abad. Yang ketiga adalah kupu-kupu. Beberapa dari lo pasti pernah ya ngalamin yang namanya rumah lo itu didatengin sama kupu-kupu. Konon katanya jika kupu-kupunya singgah lama artinya akan ada kabar baik yang datang. Tapi kalau kupu-kupunya singgah sebentar lalu pergi artinya dia gak betah dan artinya ada energi buruk. Yang ada di rumah lo. Beberapa kemudayaan di dunia bahkan percaya kalau misalnya kupu-kupu ini sebenarnya datang membawa kabar kematian, penyakit, atau bahkan mungkin kelahiran kembali. Kupu-kupu yang dipercaya berwarna hitam dan kuning ini jika datang ke rumah kalian maka dipercaya juga oleh masyarakat di dunia. Kalau misalnya rumah kalian akan ditimpa berita duka. Yang keempat ada banteng. Bukan hanya logo dari sebuah partai, banteng ternyata dipercaya sebagai simbol kematian. Kebudayaan Romawi kuno, banteng menjadi simbol kematian karena darahnya dulu digunakan dalam ritual keagamaan. Beberapa negara yang menganggap banteng dikaitkan dengan kematian tersendiri itu adalah Indonesia, India, dan Mesir kuno. Oh iya, fun fact juga. Banteng sebenarnya gak alergi sama warna merah ya. Tapi mereka akan merasa sangat terusik ketika ada benda yang bergerak di hadapan mereka. Makanya gak heran para matador kalau mau mancing bantengnya datang ke arah mereka, mereka tuh gak selalu pakai kain yang warna merah. Tapi mereka cuma perlu menggoyang-goyangkan kain itu supaya bantengnya jadi kepancing dan kebawa emosi. Yang kelima, ada kuda. Tak hanya identik dengan larinya yang cepat, kuda juga erat kaitannya dengan kematian. Dalam agama tertentu, kuda dipercaya sebagai hewan yang mendatangkan petaka atau bencana. Hal ini dikarenakan sosok dari The Four Horsemen yang ada di dalam kitab suci beberapa agama, disebut akan muncul pada hari kiamat. Sehingga kuda identik dengan simbol kematian dari hari kiamat tersebut. Yang keenam, ada serangga cilik bernama Nengat. Hewan yang satu ini memang kecil-kecil cabai rawit ya. Karena dalam mitologi kelp, hewan Nengat dipercaya erat dengan gambaran pembusukan saat kematian. Apalagi kalau semisal rumah lo ini kedatangan Nengat dengan jenis Death's Head. Kalau rumah udah dimasukin sama Nengat tersebut, anggota keluarga atau siapapun di dalam rumah lagi-lagi dikabarkan akan dapat berita kematian. Selain itu, Nengat yang terbang di sekitar kita juga dipercaya adalah reinkarnasi atau jiwa dari anggota keluarga kita atau nenek moyang kita yang masih erat kaitan darahnya dengan kita. Yang ketujuh, alias yang terakhir adalah angsa. Kalau yang tadi kayaknya nasib buruk semua, angsa sendiri melambangkan kematian tapi buat orang-orang yang terhormat. Yang dilambangkan oleh angsa adalah kematian yang alami oleh orang-orang yang memang penting dan terhormat di negaranya. Itu dia, tujuh hewan yang melambangkan kematian dan nasib buruk. Apakah kalian pernah dengar salah satunya atau mempercayai salah satu mitosnya? Jangan lupa untuk di komen apakah kalian percaya dengan mitos-mitos yang tadi gue sebutin. Atau mungkin ada mitos-mitos lain yang tadi gak tersebut, boleh banget di komen. Jangan lupa juga di like, di share, dan di subscribe supaya gak ketinggalan konten high selanjutnya. Dadah! Dadah!